Intro Hai semua penggemar drama Korea, berjumpa lagi dengan Fanski Drama Pak Hye Joon, aktor kelahiran 1976 ini namanya kini melambung berkat kesuksesan dari drama Korea The War of the Married yang dibintanginya bersama Kim Hee-hee Pak Hye Joon sendiri sudah membintangi drama sejak tahun 2012 silam namun drama apasajakah yang sudah dia mainkan? nah berikut adalah 9 drama Korea yang dibintangi oleh Pak Hye Joon 1. Jonu Ji tayang pada tahun 2012 di KB Istu Jonu Ji berdasarkan nopel klasik yang tidak diketahui asalnya datang ke era Jo Son yang menceritakan kisah seorang pemurat tapi sedikit usil Jonu Ji sendiri menelan manik rubah Gumin Ho lalu memberinya kekuatan sihir Tao dia menggunakan kekuatan-kekuatan itu untuk menyelamatkan orang-orang miskin yang tertindas dan menjadi palawan drama ini sendiri dibintangi oleh Cha Tae Hyun dan Yui dalam drama ini Pak Hye Joon sendiri berperan sebagai figuran bernama Dae Kun 2. Dr. Stranger tayang di SBS pada tahun 2014 drama ini bercerita tentang Pak Hoon yang diperankan oleh Lee Jong-so yang diculik dan dibawa ke Korea Utara bersama ayahnya dia dibesarkan dan dilatih menjadi seorang dokter jenius hingga akhirnya Pak Hoon berhasil kabur dan kembali ke Korea Selatan di Korea Selatan ia bekerja di sebuah rumah sakit top Korea dalam drama ini Pak Hye Joon sendiri berperan sebagai Cha Jin Soo merupakan agen pemerintah Korea Utara yang dikirim untuk membunuh Pak Hoon bersama Han Sung Hee atau Jae Hee yang diperankan oleh Jin Seyoon 3. Mi Seng in Complete Life tayang di TVN pada tahun 2014 Mi Seng bercerita tentang sekelompok pekerja berusia 20 tahunan yang baru saja memulai kehidupan karirnya dengan bekerja di sebuah perusahaan besar drama ini sendiri dibintangi oleh Im Sye Wan dan Lee Song Min dalam drama ini sendiri Pak Hye Joon berperan sebagai Con Kwang Wung merupakan salah satu anak buah dari Oh Sang Si yang diperankan oleh Lee Song Min dalam tim penjualan 3 4. Missing Noir M tayang di OCN pada tahun 2015 Missing Noir M bercerita tentang seorang mantan agen jenius FBI bernama Soo Hyun yang diperankan oleh Kim Kang Woo dan detektif kawakan Odae Young yang diperankan oleh Pak Hee Soon mereka berdua disatukan dalam satuan tugas orang hilang untuk memecahkan kasus-kasus misteri paling sulit dan penuh teka-teki dalam drama ini Pak Hye Joon berperan sebagai cameo di episode 3 dan 4 bernama H.T. Joe 5. My Beautiful Bride tayang di OCN pada tahun 2015 drama Korea My Beautiful Bride bercerita tentang seorang pria bernama Do Hyung yang mati-matian berusaha untuk menemukan istrinya yang tiba-tiba menghilang dengan bantuan seorang detektif yang bernama Cha Yoon Mi Do Hyung bekerja sama dengannya untuk menemukan kembali istrinya yang kini menghilang entah kemana drama ini sendiri dibintangi oleh Kim Mu Yul, Ko Song Hee, Lee Si Yong dalam drama ini sendiri Pak Hye Joon berperan sebagai Pak Hong Si yang merupakan seorang polisi yang memiliki perasaan kepada Cha Yoon Mi Cha Yoon Mi sendiri diperankan oleh Lee Si Yong 6. WANTED tayang di SBS pada tahun 2016 bercerita tentang Jung Hae In yang diperankan oleh Kim Ah Joong merupakan salah satu aktris terkenal Korea yang anaknya diculi kemudian dia berjuang untuk membawanya ke dalam acara reality show untuk mengikuti keinginan dari si penculi dalam drama ini Pak Hye Joon berperan sebagai Song Jong Ho merupakan suami dari Jung Hae In 7. My Mister tayang di TVN pada tahun 2018 drama ini bercerita tentang 3 saudara laki-laki parubaya yang menanggung beban hidup mereka dan seorang wanita yang kuat dan dingin yang telah menjalani kehidupan yang sulit saat mereka bersama mereka mencoba untuk menyembuhkan bekas luka di masa lalu drama ini dibintangi oleh Lee Son Kyeon Ayu dan Lee Ji A Pak Hye Joon sendiri berperan sebagai seorang biksu 8. Ardal Kronikles tayang di TVN pada tahun 2019 Ardal Kronikles adalah drama yang menceritakan kisah-kisah para pahlawan yang berasal dari negara asdal yang mistis dan kuno kisah cinta, ambisi, dan tragedi yang mencekam dengan 4 karakter yang nasibnya saling terkait lalu mereka memperjuangkan apa yang mereka inginkan di kota Ardal drama ini sendiri dibintangi oleh Song Jong Ki, Kim Ji Won, Jang Dong Kun, dan Kim Ok Bin dalam drama ini Pak Hye Joon berperang sebagai Mubek salah satu anggota suku Sanyok Daekan di Ardal yang berusaha mencari kebenaran sesungguhnya yang selama ini tersembunyi Mubek sendiri juga merupakan orang yang mencoba melindungi Unseom dari bahaya Unseom sendiri diperankan oleh Song Jong Ki 9. The World of the Married tayang di GTBC pada tahun 2020 drama The World of the Married bercerita tentang pasangan yang menikah namun harus mengalami pengkhianatan satu sama lain dan menyebabkan aksi saling balas dendam Dalam drama ini Pak Hye Joon berperan sebagai Lee Tae-ho yang merupakan suami dari Ji Sonu yang diperankan oleh Kim Hee-hee Lee Tae-ho sendiri bermimpi menjadi sutradara film terkenal dia menjalankan bisnis hiburan dengan dukungan istrinya Ji Sonu meskipun dia mencintai istrinya namun Lee Tae-ho jatuh ke dalam hubungan yang berbahaya bagi pernikahannya Ya itulah 9 drama Korea yang dibintangi oleh Pak Hye Joon mungkin dari kalian ada yang ingin menambahkan yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya sampai jumpa kembali bye bye